Baik, selamat pagi bagi seluruhnya anak didirik saya. Selamat pagi, nak. Halo. Selamat pagi, nak. Halo. Pagi, Bu. Pagi seluruhnya, ya. Kehadiran kita, nak, sudah masih 45 orang, ya. Kita tunggu yang lain, ya. Tapi kita terus saja berlanjut. Biar mereka menyusul saja. Baik. Pelajaran kita, nak, masih di seputaran penyelesaian, ya. Penyelesaian gambar bentuk yang tiga objek itu. Penyelesaian gambar bentuk objek tiga. Bentuk, yang bentuk dasarnya silinder, ya. Yang mau Ibu sampaikan ini adalah, dengarkan saya, karena ada kemarin mengirim tugas yang saya bilang itu, dikirimnya tugas asal-asal. Saya bilang, ini enggak ngerti saya apa maksudnya. Mau saya inilah apa, enggak ngerti. Saya udah lah, tarik aja tugasnya, saya hilang. Saya hapus tugasnya langsung. Saya bilang, itu enggak berarti bagi saya. Karena dia mengerjakannya asal-asal. Jadi begini. Ada dibuatnya objek begini. Dekat dulu, ya. Ini biar ada menjadi acuan nanti bagi kalian. Dia buat gambar seperti ini. Perhatikan. Ini dibuat gambar gini. Ini saya bikin globalnya aja. Ini hasilnya belum terlalu detail. Lempas dia balance-nya. Tapi saya tetap bikin dulu. Supaya kamu ngerti. Kemudian di sini dibikinnya botol. Pemeriksaan apa kimia-kimi itu yang ada di lab. Kemudian dibikinnya lagi di sini. Ini. 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 Ibu mau tegaskan ini. Ini saya bilang salah. Ini nilai nol kamu ini saya bilang. Nilai nol. Kenapa nilai nol? Karena memang penggambarannya enggak diatur. Tata letaknya. Ya, tata letak itu penting sekali loh. Penting sekali dalam menggambar bentuk ini. Yang sangat penting sekali. Jadi di sini. Dari segi tata letaknya. Ini objek A. Ini objek B. Ini objek C. Mana ini yang mau digeser-geser ini? Jangan perhatikan. Kita ini tanya-jawab ini. Apa? Yang apa? C. C ini berpisah dari A dan B. Kan begitu? Ya? Halo? Ya. Jangan cuma satu orang bicara. Semua kita bicara. Ya, ini ada 47 orang loh. 45 ada kalian. Halo yang 45 orang. Ini yang salah mana? Yang C, Bu. Yang C. C itu harusnya bagaimana? Harusnya digeser agak dekat ke B, Bu. Dimepetkan. Dipepet dia ke sini ya. Dirapatkan ya, KB. Begitu? Ya, Bu. Jadi saya hapus. Oke. Perhatikan ya, saya enggak ubah panjangnya, pendeknya, tapi saya hanya mengubah tata letak. Sesuai dengan yang kalian bilang tadi. Inilah persis di gambarnya dikirim. Persis kayak ginilah. Yang saya hapus karena kamu yang memperbaiki. Oke. Beginilah dia. Oke. Oke. Bagian C. Sudah saya pindah ke dekat B. Ini tadi C. Oke. Apa lagi yang kurang di sini? Tolong dijawab. Apa? Garis objek B-nya itu enggak dihapus dia, Bu. Seharusnya garis objek B yang ada di mana? Di sisi kanan. Di badan C. Ada di C, Bu. Iya, Bu. Di badan C. Garis bayangan benda B hapus yang ada di C. Oke, saya hapus. Baik, sudah. Apalagi yang kurang menurut Anda? Yang di A juga, Bu. A juga, apanya yang juga? Dihapus bayangan objek B itu sehingga enggak nampak lagi di kotak, eh bukan di kotak, di objek A. Begitu? Begitu? Oke. Sudah saya hapus. Lalu perhatikan baik-baik. Oke, ini dia. Terus perhatikan baik-baik. Ada yang kurang enggak dari A, B, C? Oke. Coba dulu secara naluri, secara imajinatif, perhatikan. Ini buku gambar. B-nya? B-nya? Kepanjangan, Bu. B-nya kepanjangan. Harus diapain? Kalau kepanjangan, diapain? Dipendekkan, Bu. Dipendekkan. Pendekkan. Kemana cara membuat pendeknya? Hapus garis bagian bawahnya, Bu. Hapus garis bagian bawah. Oke, saya hapus dulu ini. Dimanalah cocok saya bikin? Kasih tahu dulu, ini montok A sama badan C. Dimananya? Dimananya? Ini objek A, sebelah kanan ini C. Dimananya saya bikin? Kasih tahu dimana posisinya. Ini, ada ini. Dimananya? Di sini? Atau kurang naik? Kurang naik. Kurang naik. Kira-kira di sini boleh? Cocok. Begini. Iya. Iya. Oke, baik. Lalu kalau saya tambah lagi objek, satu lagi. Ini untuk pengertian kamu ya. Supaya kamu paham. Ini benda D. Saya buat dasar bawahnya dimana posisinya? Ini kan begini. Saya buat objeknya itu bagian bawahnya dimana posisi A, C. Lewat dari A, C, K atau lebih tinggi naik ke atasnya? Turun di bawah C, A. Lebih turun dari A dan C atau bagaimana? Atau lebih naik lagi? Lebih turun. Berarti lewat A, C ke bawah gitu. Iya? Iya, Bu. Iya, Bu. Yang lainnya cuma nonton. Yang lainnya cuma nonton. Tidak ada menjawab. Asal maharu. Asal mesih hosaneh. Lalu ini dia apaan? Begini aja, udah. Hapus bayangan A, B, C. Hapus bayangan A, B, C. Bayangan A, Kuhapus. Bayangan B, Kuhapus. Bayangan C, Kuhapus. Begini. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Baik. Ini objeknya sudah siap, objeknya. Kan nanti kita mengarah ke finishing. Namanya ini kan penyelesaian. Finishing, penyelesaian. Nanti kan ini kan diarsir ceritanya ya. Diarsir kan? Arsir kan? Oke. Nggak usah saya arsir, kau udah tahu itu. Habis diarsir. Anggapnya ini sudah diarsir. Lalu adakah yang perlu kamu perhatikan lagi? Hanya begini aja ini. Hanya begini aja. Kira-kira. Halo. Cek dulu. Cek recheck. Cek orang recheck dulu. Check and check. Halo. Hanya begini aja, Nako. Hanya begini aja. Halo. Halo. Hanya begini aja. Halo. Iya. Hanya capek kali, Ibu. Hanya begini aja. Habis begini, udah diarsir langsung kirim begini ya. Apa yang perlu ditambah lagi di sini? Apa yang perlu ditambah, Nak? Nah. Apa yang perlu ditambah, Naku? Halo. Apa yang perlu ditambah, Nak? Halo. Halo. Apa yang perlu ditambah? Lihat dulu. Tapi kita mau sempurna kan di gambar. Pikirkan dulu. Hanya gini aja. Setelah diarsir, nanti begini. Arsir nanti begini, kan? Nanti kan diarsir. Nanti kan diarsir ini. Nanti kan diarsir ini. Kena jita nanti nilainya. Limpak pun saya bikin. Nanti kan diarsir kayak ginian. Apalagi yang kurang di sini lagi. Lihat dulu secara global dulu. Jangan cuma ABC-nya aja kau lihat. Jangan cuma ABC-nya aja diperhatikan, Nak. Semuanya. Dilihat dulu, Nak. Halo. Apa yang perlu diperhatikan, sayang? Tolong bantu. Bayangan yang dibawa botol, Bu. Oke. Mantap. Siapa yang menjawab itu? Tasya, Bu. Siapa sih Tasya? Di mana kau Tasya? Sentir dulu kameramu. Tasya, bangun 10.52. Iya. Perlu ada bayangan di bawah objek atau dasar tempat peletakan objek itu. Istilahnya ada mejanya atau tempat dasar duduknya objek. Gitu kira-kira, kan? Gitu maksudnya Tasya? Gitu maksudnya Tasya? Oke. Baik, Tasya. Kalau nggak dibuat itu, emang kenapa rupanya Tasya? Menurut mula dulu ini. Kalau nggak dibuat itu, apa namanya itu, Nak? Yang kau bilang tadi, bayangan arsiran bawahnya itu, bayangan objeknya ini. Kalau nggak dibuat, bagaimana rupanya Tasya? Jadi kayak nggak hidup, Bu. Hah? Jadi kayak nggak hidup. Nggak hidup atau kesannya melayang? Kalau melayang? Iya, Bu. Kayak nggak letak di mana-mana dia. Kayak kesannya kayak gitu aja, nggak sempurna. Terus kesannya nggak melayang dia, melayang. Melayang itu artinya kayak di awang-awang gitu letaknya. Halo, dengar nyatelian semua yang dibilang Tasya tadi? Halo, jawab dulu semua. 50 sekian orang, Bu. Dengar, Bu. Halo? Halo, cuma tiga orang yang menjawab. Halo? Halo? Halo, Bu. Halo, Bu. Jawab dulu. Paham nyatelian yang dimaksudkan tadi? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ini si Alex. Paham, Bu. Ini si Oloks. Paham, Bu. Ini si Iloks. Paham, Bu. Ini si Iliks. Padahal nggak paham. Asal main patokko ini sih. Soalnya dia tuh sih maning bingwah. Contoh. Baik. Jadi, hasil kerjanya nanti untuk gambar objek ini jangan ada lagi, Bu. Lihat asal-asalan. Jangan lagi ada kerjanya asal-asalan. Asal-asalan itu asal-asalan dibikin. Seperti yang dijabrikan ke saya tadi. Itulah kayak gitulah. Bayangkanlah kayak gitu mau dikumpulkan. Bagaimana lah, Bu. Menilai itu. Coba asing dulu. Ini saya bikin dulu kayak gini, ya. Ini, nak, bukan lurus, nak. Lengkung ini, ya. Lengkung ini, lengkung. Ini gak enak di espidol ini. Kalau udah ditimpa lagi terhapus dia. Jadi gak nampak di hasilnya. Kalian pelajari mengarsin. Pengaruh mengarsin. Pelajari. Ya. Pelajari mengarsin. 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 Sampai jumpa. Terangkat lagi serbu pintanya itu ke spidolnya ini. Kira-kira gini lah dia ya. Ini nanti atur dia. Atur dia nanti supaya nanti posisi, bukan posisi, bentuk daripada apa namanya ini. Arsirannya itu diatur melengkung. Terus yang dibilang si Tasya tadi ini. Di sini ada dibikin apa namanya? Nah, dasar peletakan objeknya, Sampai pakai penggaris lah ya. Saya buat miring ya. Saya buat miring. Begini ya. Ini saya taruh sini. Ini saya taruh sini. Kira-kira gitu dia. Jadi, yang tadi kita masukkan itu ini ada bayangan-bayangan ini. yang masuk dia, agak masuk dia, agak ke dalam sudut, lebih pekat gelapnya. Lebih pekat, karena dia kan agak mencoroh ke dalam dia. Jadi, dia lebih gelap. Oh, nggak bisa dia sama spidon ya. Rampus dia. Itu dia. Jadi, perhatikan dulu. Jadi, nanti objek ini, dengarkan. Untuk membentuk ini, nggak ada lagi garisnya. Sudah dibentuk oleh objek B dan C. Si A ini. Ini kan objek A. Dengar dulu. Oke, silap ya. Oke, dengar. Ini kan objek A. Ini A. Ini B. Ini B. Eh, sorry. Ini B. Ini C. Ini D. Objek A. Coba perhatikan aku. Objek A. Buran nampak badannya, tapi terbentuk dia oleh adanya C. Dan terbentuk dia oleh adanya B. Ada arsirannya. Arsirannya. Jadi, terbentuk oleh arsiran B dia dan oleh arsiran C. Ngerti kan? Halo? Halo? Ya. Jadi, kalian buatlah gambar ini. Sebaik-baiknya jangan asal-asal. Memang tiga objeknya. Kalaupun ditambah nggak apa-apa. Tapi ingat ya. Ingat ya. Ingat ya. Nanti objek ini harus hampir seimbang dia. Seimbang dia sisi kosong di sini sama sisi kosong di sini. Kalau beda pun dia beti. Beda tipis. Ya. Kalau pun mau ditambah ke sini, ya. Gini lagi ya. Ya. Ngerti kan? Sisi kosong kiri-kanan. Pak maksudnya kan? Halo? Di sini ya kalian lihat kan? Halo. Sisi kosong kiri-kanan ini harus hampir sama biar balance. Biar balance. Seimbang. Lalu ada sisi kosong bawah. Tempat peletakan objek. Ada meja-mejanya atau dasar meja atau lantai. Lalu di atas pun kosong ada. Jadi jangan rapat kali ke tepi-tepi. Tapi ingat objeknya jangan kecik-kecik kali. Jangan mini-mini kali. Kuasailah bidang ini. Kuasailah bidang ini untuk menggambarnya. Kira-kira begitu. Jadi anak-anak saya semua jangan seperti yang dikirim-kirim tadi lagi ya. Saya tidak mau hasil gambar kita itu kita buat asal-asal. Artinya asal-asal itu enggak ada pemikiran untuk membuat berusaha bagus. Atau hanya dibuatkan sekedar-sekedar. Yang penting siap lah. Ibu ngaruhkan enggak tahu-tahu itu. Yang penting enggak bakat kok menggambar. Enggak boleh gitu. Sebab bukan soal bakat di sini senyur rupa ini. Soal kemauan. Sama memang tanggung jawab. Kalau cerita enggak pandai, enggak talenta menggambar. Aduh udah lah enggak usah sekolah lagi lah. Semua pelajaran yang kamu enggak paham awalnya. Kalau kamu mau mengikutinya akan paham. Namanya juga sekolah. Belajar ya. Baik sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ya anak-anak. Jumlah kalian di Pasiti Pans 55 orang. Tadi sudah saya screenshot ya. Tadi ada yang berkamera merah. Udah siap saya ambil absensinya. Baik. Ada yang mau ditanya tentang gambar ini juga sini. Supaya Ibu ending kalau enggak ada. Halo, tolong dijawab. Tidak ada, Bu. Halo, tolong dijawab. Tidak ada, Bu. Dibapak-dibapak orang kita lho. Halo, ada pertanyaan, Mak? Tidak ada, Bu. Udah, coba di screenshot dulu itu. Screenshot dulu ini gambar saya dekatkan. Biar apa aja, biar menambah apa aja. Pengingat. Mengingat aja. Udah di SS? Udah di SS? Sudah. Udah? Oke, saya geser ya. Udah siap di SS-kan. Ini bukan ini di gambar ya. Jangan salah. Jangan di gambar ini. Gambarlah menurut idemu dan hasil pemikiranmu. Artinya enggak boleh mencontoh yang ada. Oke, baik. Terima kasih kalau enggak ada pertanyaan. Berarti kamu sudah paham. Nanti dikumpul. Ini hari Jumat. Ini hari Jumat. Ini hari apa ini? Sekarang hari Rabu. Besok Kamis. Lalu Jumat. Jumat dikirim. Jumat dikirim. Supaya kita itu lebih cepat siap. Hari Jumat jam 8 malam terakhir. Berarti tanggal 7. Hari tanggal 5 ya. Besok 6. 7 hari Jumat. Kira-kira ngerti nak? Halo? Paham? Nanti ibu buat wadah ini ya. Wadah pengumpulan tugas nanti saya ambil. Malam hari nanti ya. Saya buat ya. Kalau enggak sore. Kalau sempat nanti anakku ya. Oke anak. Terima kasih. Selamat pagi. Atas pertemuan kita ini. Terima kasih atas pertemuan kita ini. Saya ucapkan selamat pagi semua. Dan semoga anak-anak saya semua yang hadir ini. Tetap menjaga kesehatan. Tetap dilindungi Tuhan. Dan tetap semangat. Jangan lupa PR senaruh. Lupa semua. Kau gorok dulu semua. Mana yang enggak ada tugasnya. Tolong kirim semua. Jangan nanti ditanya di WA. Bu tugas saya yang gambar itu. Udah masuk enggak Bu? Enggak tahu. Enggak urusan saya. Bu tugasku yang itu. Gambar bentuk yang hewan apa itu. Udah enggak Bu? Udah berapa lagi Bu tugasku? Enggak tahu saya. Urus aja tugas memasukkan saya. Tugas sayanya buka nanti GCR. Ambil nilainya udah. Jangan tanya-tanya Bu. Langsung buka aja GCR. Udah kau kirim enggak? Cek sendiri. Paham masuk Ibu? Paham? Paham? Ya baik. Terima kasih lah. Selamat pagi Tuhan Yesus. Mereka di Salom. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Oke. Pagi Bu.